Terima kasih. Saat yang sama, Komisi 1 juga menyayangkan kondisi kantor KPID yang sudah tidak layak untuk ditempati. Dengan kondisi bangunan yang hanya seluas 3x6 meter persegi dan fasilitas yang tidak memadai, pastinya kinerja KPID juga akan berpengaruh. Menurut Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra, kinerja KPID sudah cukup baik. Olehnya itu, KPID mesti memiliki kantor yang lebih layak dari yang ditempati sekarang. Dan fasilitasnya juga harus mendukung agar dapat menunjang mereka untuk lebih baik lagi dalam bekerja. Secara terpisah, Ketua KPID Maluku, Mutiara Darah Utama berharap Komisi 1 DPRD Provinsi dapat membicarakan hal ini lebih lanjut bersama pemerintah daerah agar secepatnya KPID dapat memiliki kantor yang lebih layak dan juga memiliki fasilitas memadai agar proses kerja juga dapat maksimal. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra, kinerja KPID Bagaimana sekarang kan tidak layak? Ini situasinya kan bagaimana ada duduk sama-sama, baru mejanya juga ketika lo salah ini jatuh, lalu disitu ada tempat safety tank juga ada disitu, ini tidak layak sekali. Si ruangan ini, kita bangunan ini di atas safety tank dan kita bisa lihat disitu sudah ada yang retak dan hampir hancur, jadi yang kami takutkan adalah kalau kami tetap berada di ruangan ini, kemungkinan besar bangunan ini bisa, lantiannya bisa hubung. Ia melanjutkan untuk melakukan pemantauan konten lokal maupun nasional. KPID sangat kesulitan karena hanya memiliki satu monitor TV. Sementara harus melakukan pemantauan sejak pukul 6 pagi hingga pukul 24 secara manual. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku